Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya Bapak Ibu semua Mungkin perkenalan diri dulu Nama saya Maheka Karmani Putri Saya dari Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyelitian Dinas Kesehatan Kota Tangerang Hari ini saya membawakan materi tentang peraturan perundangan tempat pengelolaan makanan Oke, mungkin kita langsung masuk ke slide yang pertama Itu adalah permasalahan pangan Bapak Ibu bisa lihat dari slide yang ada Ini ada banyak gambaran yang terjadi di masyarakat kita Tentang hajen sanitasi tempat pengelolaan pangan Itu bisa berupa tempat atau saranannya yang tidak saniter, tidak hajen Kemudian yang kedua perilaku dari pekerja di tempat pengelolaan makanan yang tidak baik Kemudian yang ketiga Bisa saja ketika penyajian dalam makanan-makanan itu Yang tidak bagus mengakibatkan kontaminasi silang dari luar Selanjutnya ada jajanan anak sekolah yang mungkin dalam pengelolaannya Memang penjualnya ini kurang dalam penerapan hajen sanitasi Selanjutnya adalah permasalahan pangan Nah, permasalahan pangan itu yang pertama adalah penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi nilai ambang batas Jadi misalnya sebenarnya ada beberapa pewarna atau pemanis atau pengawet yang memang diperbolehkan, diatur oleh peraturan Tetapi dalam penggunaannya melebihi ambang batas yang dapat merugikan kesehatan Kemudian permasalahan pangan yang kedua adalah mikroba atau mikroorganisme yang kecil Ini yang bisa mencemari makanan dan mengakibatkan orang-orang yang mengkonsumsi makanan tersebut bisa sakit Yang ketiga bisa Bapak Ibu lihat disitu kimia maksudnya dalam hal ini Dalam kita pemilihan bahan makanan, bahan makanan tersebut mengandung pesticida Atau dalam pencucian peralatan untuk di tempat pengelolaan tangannya ini kurang bersih seperti itu Yang terakhir ini adalah penyalahgunaan bahan berbahaya Bahan berbahaya ini kita sekarang sudah sering banget dengar berita bahwa penggunaan formalin, borak seperti itu Pewarna yang tekstil, rhodamin B, metanil yellow dan seperti itu Itu bahan-bahan berbahaya yang memang seharusnya tidak boleh ada dalam pengelolaan tangan Nah selanjutnya kita tadi sudah mulai ke apa makanannya ini peralatan pengelolaannya Peralatan pengelolaannya mungkin ada yang kotor, pencuciannya tidak baik, berkarat Kemudian selanjutnya kualitasnya bagaimana, apakah sudah food grade Apakah bahan tersebut memang diperuntukkan untuk mengelola makanan atau tidak seperti itu Selanjutnya adalah penjamah makanannya atau food handler Nah kalau sudah ngomongin food handler Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini yang mengikuti kursus hygiene sanitasi makanan dan minuman ini adalah Salah satunya adalah food handler atau penjamahnya Nah ketika sudah ngomongin penjamah berarti perilaku dari penjamahnya yang memang Aturan sudah ada nih tapi aplikasinya ini ternyata di lapangan tidak seperti itu Oleh karena itu butuh controlling dari level supervisor Tapi penerapan di penjamah makanannya juga sudah harus aware Oke selanjutnya adalah keracunan pangan Nah permasalahan pangan ini yang terakhir ketika kita tidak bisa maintain dari nomor 1 sampai 4 Endingnya adalah keracunan pangan Untuk keracunan pangan sendiri nanti akan ada di materi penyakit bawaan makanan Kita ke definisi operasional dari hygiene sanitasi makanan dulu Yang pertama adalah hygiene Hygiene ini biasanya relate sama kesehatan peroranan atau manusia Nah ketika ngomongin kita sanitasi Sanitasi itu berarti tempatnya Dia relate sama tempat gitu Nah ketika sudah hygiene sanitasi berarti perpaduan Antara makanannya, orangnya, dan tempat perlengkapannya Yang ketika kita tidak laksanakan itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan Atau keracunan makanan tadi ya Nah disini di materi ini Sasaran pengolahan makanan kita itu Definisi dari tempat pengolahan makanan kita itu ada 7 item Yang pertama adalah makanan jajanan Terus yang kedua adalah rumah tangga atau sekolah Ini yang level rumah tangga ini Biasanya di program kesehatan lingkungan itu ada di pilar Tiga sanitasi total berbasis masyarakat Kemudian ada kantin dan sestra jajanan Kemudian ada depot air minum Ada rumah makan restoran Dan ada jasa boga Dan bapak-bapak, ibu-ibu disini yang berkumpul dalam kursus hygiene sanitasi makanan minuman ini Adalah sasaran dari pengolahan makanan yang diatur oleh peraturan menteri kesehatan Nah pengawasannya oleh siapa? Pengawasan harus terdiri dari dua aspek Yang pertama internal Internal ini adalah dari pengolahan tempat pengolahan makanan Eksternalnya adalah pengawasan dari kami Bisa puskesmas atau Dinas Kesehatan Kota Angara Nah ini adalah buku kumpulan modul kursus hygiene sanitasi makanan minuman Nah disini Oke kita masuk ke dasar kebijakan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jadi ada undang-undang kesehatan Dimana di pasal 163 dan 111 Itu menyaratkan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat Dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan Dan di pasal 111 ini Makanan dan minuman yang dipergunakan masyarakat harus didasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan Makanan yang saya tadi bilang di sasaran tersebut Ada masing-masing ada peraturan menteri kesehatan yang mengatur Dan beda-beda standarnya seperti itu Kemudian selanjutnya adalah undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Disini ada di pasal 70 mengatur tentang sanitasi pangan Agar dilakukan dan kemudian semua sanitasi pangan itu mulai dari produksi, penyimpanan, pengangkutan sampai peredaran Dan tak lupa ketika memilihan bahan makanan Selanjutnya adalah di pasal 71 Bapak Ibu bisa lihat disini setiap orang terlibat dalam rantai pangan Itu semuanya harus memastikan mengendalikan risiko bahayanya Kita mulai minimasi risiko Yang kedua adalah setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi Itu yang wajib sekali Yang pertama adalah memenuhi persyaratan sanitasi Yang kedua adalah menjamin keamanan pangannya itu untuk keselamatan Selanjutnya kita masuk ke peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098 tentang persyaratan hajan sanitasi rumah makan dan restoran Dimana Permen ke-1098 ini mengatur spesifik bagaimana aplikasi light hygiene rumah makan dan restoran Disini ada dua definisi operasional di pasal 1 perbedaan antara rumah makan dan restoran bisa dilihat Yang pertama setiap rumah makan adalah tempat komersial yang lingkup kegiatannya yang mendiakan makan-makan minum untuk di tempat usahanya Nah tapi kalau ibaratnya kalau rumah makan ketika Bapak Ibu datang makanan itu sudah ada gitu Jadi sudah bisa dipilih gitu Tapi kalau restoran ketika kita baru datang ke tempat tersebut itu makanan itu baru akan dimasak Seperti itu itu perbedaan rumah makan dan restoran Kemudian kita coba di pasal 2 Setiap rumah makan dan restoran itu harus memiliki ujin usaha Ujin usaha dari pemerintah daerah Dan di ayat 2 Setiap rumah makan dan restoran itu harus punya sertifikat light hygiene Yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kapuaten Kota Itu nomenklatur yang ada di Permenkes Namun untuk di Kota Tangerang Pengeluaran izin atau maaf untuk sertifikat light hygiene sanitasi ini dikeluarkan oleh Dinas Pengelanganan Amman Modal dan Perizinan Satu Pintu Tapi rekomendasi teknis tetap dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Oke kemudian selanjutnya sertifikat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan kesehatan Baik urusan dapur, orang, kemudian alat dan bahan Kemudian di pasal 3 Setiap rumah makan dan restoran harus memperkerjakan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi makanan Nah ini yang Bapak Ibu coba dapatkan disini yaitu pengetahuan tentang hygiene sanitasi makanan Dalam bentuk sertifikat Jadi dalam acara ini, dalam kursus ini secara daring nanti akan kami keluarkan sertifikat Dimana sertifikat itu merupakan jaminan bahwa Bapak Ibu disini sudah bisa mengaplikasikan hygiene sanitasi pangan di masing-masing sarananya Nah sertifikat ini yang nanti akan menjadi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikat light hygiene Oke kemudian yang nomor 4 Ini ada persyaratan orangnya ya bisa dilihat bahwa dia harus bebas dari penyakit Kemudian ada pemeriksaan secara berkala Kemudian harus memiliki sertifikat kursus yang tadi saya sebutkan Dan sertifikat kursus itu dikeluarkan oleh kami Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nah kemudian nomor 6 Penanggung jawab memakan restoran apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Atau misalnya kejadian keracunan Itu wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Nah disini bisa Bapak Ibu lihat di pasal 9 Mungkin nanti bisa di download materinya ya Permenkes 1098 tahun 2003 Disitu ada persyaratan di pasal 9 itu Ada persyaratan 8 persyaratan dari lokasi bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, bahan makanannya, gimana cara ngelahnya, penyimpanannya, bahan makanannya seperti apa, kemudian ketika penyajian dan peralatan yang digunakan Kemudian kita masuk ke peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan hijen sanitasi jasa boga atau catering Nah jasa boga gimana? Jasa boga atau catering, usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha Atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha Nah sama nih hampir sama hijen sanitasinya itu mengendalikan tempat, orang, bahan, dan alat Seperti itu Nah ini ada pengkategorian dari golongan jasa boga Di sini ada, kita pertama ada A1, A2, A3 Nah kalau A1 dapur rumah tangga dikelola keluarga kurang lebih dari 100 porsi Kemudian A2 dapur rumah tangga tapi mulai meng-hire tenaga kerja Nah golongan A3 itu menggunakan dapur khusus dan tenaga kerja khusus Porsinya juga beda bisa dilihat Kemudian ketika bapak ibu menyuplai ke perusahaan gitu Atau asrama atau fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi kategori jasa boga golongan B Kemudian yang paling tinggi adalah jasa boga golongan C Yaitu memenuhi kebutuhan untuk alat angkut umum internasional dan pesawat udara Biasanya untuk di bandara ini lebih tinggi lagi persyaratannya Kemudian untuk di kota Tangerang kita memiliki perdana nomor 8 tahun 2018 Tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Dimana disitu di pasal 58 bahwa setiap sarana tempat pengelolaan makanan dan depot air minum Wajib memiliki sertifikat laik hajen sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Wajib ya bapak ibu saya rasa orang-orang yang hadir disini yang melihat pembelajaran jarak jauh kami Adalah orang-orang yang sudah sadar dan sudah mau untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku Kemudian yang selanjutnya yang sesuai perda 8 tahun 2018 di kota Tangerang itu ada yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan yang pertama adalah teguran lisan Yang kedua peringatan tertulis Yang ketiga adalah penyegalan sementara kegiatan Yang keempat adalah penghentian penyegalan tetap kegiatan Pencabutan izin dan pembatalan izin Dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Seperti itu aplikasi di kota Tangerang sudah ada perdainya Ayo kita sama-sama mematuhi dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku Oke kemudian selanjutnya bapak ibu mungkin disini orang-orang yang disini pasti pengen sebenarnya nanti Sarananya ini memiliki sertifikat laik hajen sanitasi Ini adalah bagan bagaimana bapak ibu semuanya memiliki sertifikat hajen sanitasi Nah disini karena kita di kota Tangerang ini sudah mulai online Bapak ibu bisa cek di www.perijananonline.tangerangkota.co.id Nah disitu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ikuti Kemudian disana ada pemeriksaan hasil lab Kemudian ada salah satu sertifikat kursus bapak ibu harus upload Kemudian nanti kami di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Ini akan menjadi tim teknis yang akan melihat aplikasi Untuk dalam pelaksanaan hajen sanitasi di sarana bapak ibu Dan menentukan bagaimana apakah sarana bapak ibu layak untuk mendapatkan sertifikat laik hajen sanitasi tersebut Kemudian sertifikat hajen sanitasi itu bisa batal Yang pertama apabila ganti pemilih, pindah lokasi, tidak ada kegiatan selama satu tahun Dan bisa dicabut apabila terjadi hal-hal yang kejadian luar biasa yang tidak diinginkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh